Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Duh matang sedaya jamaah yang kandipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Langkum rumiun monggo kita ngadra gendaw syukur kita Duh matang Allah subhanahu wa ta'ala Bi qawlina alhamdulillahi rabbil alamin Salawat salam monggo kathur Duh matang jalan kita nabi akung Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Nabi awal uqo akhir Awal anginipun dipunutus Awal anginipun dipunciptakan Akhir anginipun dipunutus Semuatan indonya menikah Sehingga kita sedaya sakit Ngerausakan Raus iman dumatang Allah subhanahu wa ta'ala Lan rasulullah sallallahu alihi wasalam Satirin pun Pengawasan dibunuhi di monggo kita sarang-sarang Maus sahadat Kaping sepindah Kangge nganyari-nganyari iman Lan maus istighfar Kaping tika Kangge nganyari-ngapun Dan dumatang Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Astaghfirullahaladzim 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 Wa atubu ilayhi Liridha ilayhi ta'ala wa nasafu'adhi rasulullah sallallahu alihi wasalam Wa naqada'i hajatina al-fatihah A'udhu billahi minash shantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu dina surat al-mustaqim Surat al-ladhina namta'alayhim Wa iril malzubi alayhim Walad talin Amin Ilah hadratin Abil Mustafa Rasulullah sallallahu alihi wasalam Wa ala alihi Wa aswajihi Wa duriyatihi Wa sahabi Wa tabin Wa tabin Tabin Wa tabin Mila yamitin Thumma ala hadratin Jami'i Abayihi Wa ikhwanihi Min al-ambiyahi Wal-mursalin Wal-ulamai Ilham Milain Wassalam Salim Wal-mustahidin Wal-muhadisin Wal-mufasirin Wal-qur'ai Wal-musannifin Was-sadati Sufiyat Wal-ulil khaniyat Juma'in Thumma ala hadratin Jami'i Arba'at Al-Khulafai Al-Rashidin Thumma ala hadratin Jami'i Arba'at Al-Aimah Al-Masid Thumma ala hadratin Shabdil Qadir Jalani Raja Allah An Thumma ala hadratin Sahabun Nawas Thumma ala hadratin Sahab Thumma ala hadratin Sahab Abdullah Sata Thumma ala hadratin Sahab Fawzan Thumma ala hadratin Sahab Tunat Thumma ala hadratin Sahih Khairani Thumma ala hadratin Sahajani Thumma ala hadratin Sahih Hussan Zamasari Thumma ala hadratin Jami'i Suleyim Al-Furayim Thumma ala hadratin Jami'i Abayina Wa Ummatina Wajtadina Wajtadadina Wa Masayifina Wa Masayifina Thumma ala hadratin Jami'i Al-Kubur Min'i Al-Muslimina Al-Muslimat Al-Mumminina Al-Mu'minat Mimma shariqil Al-Mu'ma baribiya Barriwa bariha Hussu Salman La daqira Wa la za'ira La Wa na khus Hussu Salman Al-Hudratin Sahih Salim Bin Samir Al-Hudrami Thumma al-Hudratin Sahih Na'wami Al-Bandani Shay'u Lillahi Lana Walahum Al-Fatiha A'udhu Billahi Min'a Shantan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Jura Bil'alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'inu Dina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladina Namta Al-Layhim Wairul Mardubi Al-Layhim Walad Al-Din Amin A'udhu Billahi Min'a Shantan Ar-Rahim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Faslun Surut Salat Sama Niatun Sarate Sholat Menjelaskan Tentang syarat Sholat Kemarin Sudah Sampai Pada Dua Perkara Yaitu Suci Dari Hades Baik Hades Besar Maupun Hades Kecil Kemudian Suci Dari Najis Baik Di Dalam Pakaian Tempat Ataupun Badan Kemudian Yang ketiga Adalah Wasat Rulang Rote Menutup Aurot Menutup Aurot Menutup Aurot Niku Maksudnya Adalah Dengan Hal Yang Suci Dimana Menutup Aurot Ini Tidak Bisa Kelihatan Warna Kulitnya Jadi Mana Yang Tertutup Mana Yang Tidak Tertutup Itu Kulitnya Tidak Kelihatan Jadi Sehingga Nanti Baju Putih Walaupun Semisal Dirangkeping Nganggu Kaos Kotang Sing Warna Putih Niku Kan Ada Perbedaan Dengan Sing Buatan Kerangkepan Tapi Niku Tidak Sampai Terlihat Warna Kulit Beda Dengan Satir Yang Membatasi Antara Persentuhan Laki-laki Dan Perempuan Yang menjadi Batalnya Wudhu Itu Baik Setipis Apapun Semenerawang Apapun Niku Transparan Misalkan Plastik Warna Bening Niku Tetap Sudah Sah Menjadi Penghalang Tapi Kalau Untuk Menutupi Aurat Itu Harus Yang Tidak Terlihat Warna Kulitnya Kemudian Jika Terjadi Bolong-bolong Bagaimana Niki Kasusnya Sarung Kuloh Makanya Kuloh Memakai Sarung Niku Tak Ileng-ileng Rien Sarung Taseh Enggal Nopon Lawas Sarung Taseh Enggal Mboten Dirang Kepin Mboten Nopon Nopo Sarung Pun Lawas Niku 90% Ano Nopo Kena Udut Jadi Rawan Niku Asalkan Lubang Itu Tidak Sampai Terlihat Warna Kulitnya Maka Tidak Tidak Masalah Akan Tetapi Lubangnya Sekecil Apapun Semisal Kenang Putung Rokokan Niku Alit Lubangnya Tapi Warna Kulitnya Terlihat Terus Niku Berarti Aurat Terbuka Maka Niku Walaupun Seditik Tapi Tetap Terbuka Maka Tidak Sah Jika Nek Kados Kulit Perokok Niku Biasanya Ngangger Rangkepan Bu Niku Kangen Joga Ya Oraha Perokok Niku Nek Seng Tiang Napa Nami Nek Ngati Hati Mbokan Sarung Timbang Napa Niku Timbang Ngileng Ngileng Kudu Ngepas Nge Bologi Nanti Kangelan Niku Suka Rangkepan Nis Kepenak Kora Perlu Ngileng Ngileng Sebab Nek Ngileng Ngileng Cukadang Repot Jadi Nek Kepenak Surah Sahmawi Ngileng Ngileng Cukup Rangkepan Baik Niku Niku Nek Rangkepan Jelas Ngu Wis Dirangkepi Ya Najana Sarung Nih Bolong Kena Ora Katon Warna Kulit Seng Karton Niku Warna Katok Seng Gerangkepan Jadi Ora Masalah Niku Beda 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 Lagi Dengan Pembatas Atau Yang Menutupi Antara Kita Dengan Kiblat Ketika Buang Air Itu Juga Boleh Transparan Tapi Nek Seng Menutup Aurat Niku Harus Tidak Transparan Tapi Warna Putih Kan Niku Tetap Napa Nami Tidak Terlihat Warna Gulitnya Tapi Saking Banget Tipis Warna Putih Sehingga Terlihat Warna Kulitnya Berarti Niku Tidak Sah Atau Bahannya Terlalu Arang Niku Misalkan Baju Seng Wol Wol Niku Kan Arang Tapi Seng Arang Tidak Semua Wol Niku Arang Seng Arang Yang Sampai Kelihatan Warna Kulitnya Maka Itu Tidak Mencukupi Untuk Digunakan Sebagai Penutup Aurat Aurat Bagaimana Aurat Laki Laki Itu Antara Pusar Sampai Lutut Mutlak Jadi Arepan Dalam Keadaan Apapun Niku Aurat Begitu Baik Baik Dalam Sholat Maupun Di Luar Sholat Baik Dengan Mahrumnya Atau Bukan Mahrumnya Auratnya Segitu Nah Kemudian Auratnya Perempuan Itu Kalau Perempuannya Adalah Perempuan Merdeka Seperti Era Sekarang Ini Kan Katanya PBB Sudah Menghapus Perbudakan Berarti Secara Tertulis Itu Tidak Ada Yang Namanya Budak Tapi Mungkin Dalam Prakteknya Mbuneng Negoro Antah Berantah Isihana Budak Ya Mboten Ngertos Tapi Secara Kesepakatan Internasional Perbudakan Sudah Dilarang Nah Niku Jika Merdeka Artinya Bukan Budak Maka Perempuan Auratnya Ketika Bersama Mahrumnya Diluar Solat Diluar Solat Bersama Mahrumnya Itu Antara Pusar Dan Lutut Terus Diluar Solat Ketika Tidak Dengan Mahrumnya Maka Seluruh Tubuh Terus Ketika Di Dalam Solat Maka Auratnya Seluruh Tubuh Kecuali Muka Dan Telapak Tangan Terus Maka Ada Namanya Cipu Dagu Niko Nampu Namin Nek Rukuan Semisal Tidak Ada Pangbonan Dagu Nek Maka Bisa Pakai Cipu Ada Niko Terjual Cipu Dagu Ada Khusus Memang Untuk Menutup Dagu Karena Memang Apa Namanya Istilah Untuk Ngepenake Jika Tidak Ada Cipu Dagu Maka Bisa Menggunakan Apapun Yang penting Suci Entah Nganggu Masker Atau Nganggu Napa Selendang Dibut Dibut Nangkene Apa Nganggu Kain Njahit Nodawek Ngawek Khusus Ngo Masker Dagu Supaya Sholatnya Menutup Aurat Nek Ciput Untuk Napa Namanya Niki Seng Bagian Atas Niku Kan Pun Terbiasa Pun Dilaksanakan Tapi Kalau Untuk Yang Ciput Dagu Itu Memang Masih Jarang Saya Melihat Di Sekitar Ujung Manik Itu Hanya Beberapa Yang Sudah Mempraktekan Hal Itu Jadi Karena Auratnya Adalah Seluruh Tubuh Kecuali Muka Dan Telapak Tangan Maka Untuk Muka Itu Batasannya Kan Ngancu Kule Rambut Bagian Atas Bagian Bawah Niku Dagu Terus Bagian Samping Kiri Dan Kanan Adalah Niki Pendil Kuping Niku Mubeng Maka Semua Batas-batas Ini Harus Tertutup Niku Caranya Katu Semuanya Harus Tertutup Karena Malayatimu Al-wajibu Ilabihi Fahuwa Wajibun Perkara Yang Menyempurnakan Perkara Wajib Hukumnya Adalah Wajib Atau Perkara Yang Dimana Perkara Wajib Itu Sempurnanya Hanya Dengan Hal Itu Maka Perkara Tersebut Menjadi Wajib Maka Batasan Muka Ini Wajib Ditutupi Niki Ngapun Niku Napa Namanya Untuk Aurat Caranya Berpakai Muka Kemudian Selain Telapak Tangan Juga Maka Niku Napa Seng Muka Nasing Langsungan Seng Napa Langsungan Niku Kan Wanten Napa Niki Niki Tali Niki Wanten Tali Niki Niku Wanten Tali Supaya Niki Mboten Kabur Melebihi Pergelangan Karena Niki Maka Yang Menjadi Boleh Terbuka Hanya Telapak Tangan Maka Sampai Disini Harus Tertutup Karena Niku Termasuk Batasan Batasan Nek Wanglan Nang Kepena Nangger Sarungan Dok Dil Ora Kuplukan Ora Kaosan Mung Sarungan Dok Seng Penting Ndu Sa Ndewur Wudel Sidik Sa Nngisor Dengkul Sidik Niku Mpun Sah Tapi Kebangetan Niku Dumeh Lah Katir Wudel Karo Dengkul Baik Berarti Sengisor Dengkul Sa Ndewur Wudel Berarti Sarungan Tok Sah Ngeh Sah Secara Fikih Tapi Kebangetan Kecuali Memang Dalam Keadaan Darurat Niku Katos Ngeten Nek Daripada Katos Ngeten Masih Mending Memakai Pakaian Basah Daripada Napa niku Senggaring Kok Mungsarung Ngetok Ngeten Masih Mending Sholatnya Memakai Pakaian Basah Daripada Mungsarungan Tok Niku Berkaitan Dengan Aurat Lah Karena Menutup Aurat Itu Merupakan Syarat Maka Semenjak Sebelum Mulai Sholat Sampai Sholat Selesai Aurat Harus Tertutup Bagaimana Jika Aurat Terbuka Maka Jika Segera Ditutup Niku Mboten Batal Dima Fu Semisal Contoh Karena Kecalik Pas Lagi Napa niku Munggah Bersujud Atau Karena Tertiup Oleh Angin Yang Kencang Sehingga Terbuka Terus Sampai Melebihi Batasan Aurat Sehingga Aurat Kelihatan Maka Jika Segera Ditutup Niku Sah Atau Sering Nek Gadah Lare Alit Niku Lare Alit So Iseng Niku Dileboni Dileboni Dicalik Nopo Niku Lare Alit Niku Asalkan Segera Ditutup Maka Bisa Dilanjutkan Solatnya Bagaimana Jika Karena Kecerobohan Contohnya Sarung Kulon Niku Nih Lalah Nganggu Sarung Seng Bodol Tapi Tidak Memakai Rangkepan Terus Giliran Berampung Solat Napa Ngergok Eh Malahan Bagian Pupu Mburi Niki Napa Namanya Bolong Bolongnya Sekedek Niku Tapi Kelihatan Warna Kulit Maka Solat Dibaleni Karena Niku Kecerobohan Tapi Nek Napa Niku Namanya Segera Ditutup Maka Sah Artinya Masih Bisa Dilanjutkan Tapi Nek Kados Ngu 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 Terus Yang Selanjutnya Adalah Wastengkobalul Qiblat Madab Qiblat Ini Madab Qiblat ini Ini singperk Qiblat Yang dekat dengan Qiblat Maka harus Ainan Ainan ini berarti Nyatoke Qiblat Genah nangkono katon Maka kudu Ainan Ini genah-genah pancer Madab Qiblat ini Karena kelihatan Qiblatnya Tapi kalau kita yang Jauh dari Qiblat Maka Yakinan Singpenting Yakin, tapi aja terus Ngerti wetan kuingkana Malah singpenting yakin Sholatnya madab ngetan Singpenting yakin Tapi orang nangkono aturan Kayak mancing Penting yakin Mancing nangkali Asat Kan kata singkatan Kata singkatan Jadi Yang penting yakin itu Bagaimana Jika sudah Kita Sedang perjalanan Ke luar kota Misalkan Paling kepenak Paling kepenak adalah Dengan melihat Masjid Tapi ya nek Sedang perjalanan ke luar kota Kena kepenake Neng masjid Sholat Sekaligus istirahat Kan kata singkatan Kepenake kata singkatan Jadi Oramawi Kudu Niko Ijtihad Ngelet Arah Qiblat Tapi nek Neng tengah alas Bagaimana Semisal terjadi Di tengah-tengah Hutan Atau Neng oro-oro Neng Gurun Misalkan Maka Harus Berusaha Atau Beristihad Dalam rangka Mencari Arah Matahari Terbit Nek Arah Matahari Terbit Niko Berarti Nek Nang Indonesia Kan berarti Wetan Nek Nang Indonesia Kiblat Niku Ngulon Berarti Niku Ngo Lati Arah Terbit Matahari Tapi Nek Solat Duhur Serang Ngepas Nang Pucuk Sirah Blok Kulang Lati Arah Terbit Bagaimana Jika Di Dekat Tumbuhan Wet Witan Nang Alas Niku Kelihatan Jelas Mana Bagian Pohon Yang Banyak Lumutnya Mana Yang Lumutnya Sedikit Kalau Yang Lumut Katah Niku Berarti Arah Kulon Nek Sing Lumutnya Sekedik Niku Berarti Arah Wetan Keren Kenang Sinar Matahari Pas Terbit Niku Ngu Ngu Lati Ngu Atau Niku Nek Sing Ngertas Bintang Ngu Sing Gak Acuan Bintang Atau Wus Belas Ngi Barat Niku Jan Weng Bodoh Lewa Lewa Sing Penting Yakin Gie Madem Konokwi Kudune Kiblat Misalkan Madem Konokwi Kudune Kiblat Wus Yakin Mantep Maka Niku Jadi Walaupun Sebenarnya Madepeng Ngetan Artinya Ngungkuri Kiblat Atau Madepeng Ngalor Atau Madepeng Ngedul Sejatine Atau Tapi Niku Pun Yakin Pun Berusaha Berusaha Niku Beristihat Niku Sesuai Dengan Kemampuan Masing Masing Ya Nawang Sing Ngerti Ilmunya Cara Ngulati Arah Matahari Terus Niko Doyonge Wit Witan Niku Juga Bisa Diketahui Banyak Sekali Cara Untuk Mengetahui Arah Kiblat Tapi Orang Ngerti Kabeh Yang penting Pokoknya Yang Jero Ati Bismillahirrahmanirrahim Gepatute Kuloneng Kana Sekali Gue Baya Nek Pancen Orang Nana Wong Seng Ditakoni Terus Orang Nana Seng Giacuan Kayak Misalkan Dewek Genah Wong Alas Maksudnya Wong Seng Kadah Witan Tapi Nang Gurun Nang Tengah Tengah Gurun Pasir Kan Lewa Lewa Kayak Kebura Ngerti Apa-apa Sebab Karena Ilmu Pengetahuan Kita Adalah Ilmu Pengetahuan Di Wilayah Hutan Tropis Lalu Sementara Ndilalah Niku Nyasar Teng Padang Pasir Kan Belas Sama Sekali Nol Kulon Barang Orang Ngerti Neng Ngerti Arawetan Kulon Gue Lihat Ini Caranya Gurun Pasir Wallah Wallah Tubuh 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 Seng Madab Giblat Niku Niki Dodone Pas Posisi Ngadek Posisi Lunggu Niku Seng Madab Giblat Adalah Dodone Ewan Dene Muka Niku Kadang Nulih Nganan Ngondeleng Barang Misal Neng Barang Diletakkan Di sebelah Kanannya Kadang Nulih Nganan Ngonten Niku Buatan Masalah Artinya Tidak Batal Tapi Nulih Kok Karusa Awake Niku Namine Iltifat Niku Iltifat Niku Mengo Saking Arah Giblat Berpaling Dari Arah Giblat Berpaling Ke kanan Ke kiri Ataupun Membelakangin Niku Tidak Boleh Sampai Sini Ada Pertanyaan Silahkan Sampun Oke Oh Tepat Oh Iya Niku Secara Fikih Sah Oke Secara Fikih Sah Artinya Sudah Terpenuhi Dalam hal Menutup Awrat Seperti Kita Sholat Dalam Keadaan Baju Basah Kan Dadi Kaya Ngetet Seperti Ketat Ketet Niku Secara Fikih Sah Tapi Berkaitan Dengan Apa Namanya Akhlak Ya Kurang Patut Soalnya Nanti Malahan Justru Apa Mane Uang Wadon Isih Umur Umur Apa Namanya Umur Umur Esih Meng Ini Umur Umur Esih Meng Ini Kok Jamaah Neng Masjid Ngang Ketat Lejing Kan Ya Ko Mandan Gimana Niku Malah Jadi Maksiatul Ain Kan Jadi Kalau Secara Niku Dalam Hal Menutup Auratnya Itu Sah Yang penting Tidak Kelihatan Warna Kulitnya Yang Menjadi Batasan Oke Masalah Alham Dibatkan Jangan Ditukkan Tidak Ketika Malah Diatas Apa Empat Bayangan Yang Dibatkan Di Tidak Tidak Menemukan Alham Tidak Tapi Hal Itu Dibatkan Terus Hanya Tidak 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 Jadi dalam hal Qiblat itu Nek nang Indonesia ini kan tidak kelihatan Qiblatnya Maka disitu tidak ainan tapi yakinan Jadi yang menjadi acuan itu bukan pancer Nek misalkan sodrul Qiblat kan pas matahari niku Di atas Kaabah niku kan arahnya kan pancer niku Niku arah pancer niku pas arah Qiblatnya kata-kata Tapi nek mboten memakai itu Niku kan yang penting yakin bahwasannya arah sana itu adalah arah Qiblat Dan tidak harus pancer Karena yang harus pancer itu adalah yang ainan itu kelihatan Kaabahnya Niku harus pancer Tapi kalau yang Kaabahnya tidak kelihatan Ya sempatnya arah Qiblat Misalkan sejati ini Sejati ini Qiblat ini nangkene Niki anggap saja ini Qiblat Karena kita di posisi tidak melihat Qiblat Maka kita menghadap arah pancer Nek di pancer nge garis lurus Wess tekan kene kan berarti tepat nge Terus kadang tekan kene tiba nge kan orang tepat Terus atawa tekan kene Niku semuanya sah semua Karena tidak kelihatan Qiblatnya Tapi nek kelihatan Qiblat Ya sudah kena-kena untuk Qiblat ini Ya arah ya wess kudu di pancer ke Tapi nek mboten Niku mboten masalah Sebab makanya nek kudu pancer Niku wengseng sholat nang masjid pinggir kidul Karena nang masjid pinggir lor Niku arah beda Nek kudu pancer Kayak teman masjidil haram Niku seng nang pinggir kidul Pinggir lor kan Arah mada pepid beda Lekah ini makanya Teng masjid niku nopo mulai Masjid agung Niku makanya Seng pinggir kidul Karena mesejid lor Arah beda Niku Tapi kan mboten-mboten kata sengatan Yang menjadi acuan itu adalah Bahwasannya yang jauh dari kiblat Niku hanya arah Sengsini Jocok si mendi Kayak ngetan prana Padahal kis diacungi prana Urung karuan pas jocoknya Tapi bener arahnya Kata sengatan Jadi ini kepaneknya kaya gue Jakarta seng ngeti Kayak ngetan Pohoknya prana Kayak ngetulit kan Jakarta Padahal kis begitu di garis lurus temenan Seng ditunjuk mboten Jakarta Tapi bekasi atau bogor Misalkan Niku mboten masalah Niku berkaitan dengan arah kiblat Nah kemudian berkaitan dengan menutup aurat Niku andai saja kita sholat di tempat yang gelap Peteng dedet Niku tetap wajib nutup aurat Orang kena Napa namanya Orang kena di Udo Niku Yang penting kan Orang katon Pak Yang kena Nek nang peteng dedet Kan Warna kulit sing putih Harus ingiring Orang katon Tetap mboten angsal Niku harus Harus Menutupi Aurat Ben Kena ada pertanyaan malah Oke Moga Oke Buat itu napa-napa Oke 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 hai 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 oke karena Hai Maos Fateha itu termasuk rukun kemudian tumak ninah itu juga rukun maka jika ada salah satu rukun saja yang tidak dikerjakan maka dari 17 rukun rukun sholat yang ada 17 itu kalau ada salah satu saja yang tidak dikerjakan maka tidak sah sholatnya kalau salah satu rukun itu tidak dikerjakan tapi karena lupa maka yang lupa itu bagian mana berarti nambah sakra kaat male misalkan Udih mau pas rukun pertama dipikir-pikir maneng mau kayanya ik tidale hurung tumak ninah karena di lelah nih kita tangannya oba-baik singgih tangannya oba-baik pas dong sami Allahu liman hamidah oglek 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 terus Allahu Akbar sementara tumak ninah niku seluruh badan berhenti sejenak sedela mungkadar Subhanallah jadi Subhanallah nasing wong moca Subhanallah sebut ya Subhanallah cepat banget niku sing penting seluruh badan niku berhenti maka jika wong sholat tekok kayak kinjeng cewok niku dipertanyakan tumak ninahnya karena tumak ninah itu adalah seluruh anggota badan berhenti walaupun sejenak sing penting paling sedikit niku kadar moca Subhanallah moca Subhanallah berhenti ini sejenak banget nah niku niku sami dengan meninggalkan fatihah karena sama-sama adalah rukun nah niku sing paling rawan niku adalah ketika ik tidal kemudian ya orang ik tidal tumak ninah sujud tumak ninah sujud tumak ninah lungguh tumak ninah niku sing anak tumak ninah iniku harus tumak ninah seluruh badan berhenti bergerak makanya niku orang sing kereksa tumak ninah ya sholat cepat pokok tetap orang bisa kayak kinjeng cewok kata semuanya kata semuanya kata semuanya maksudnya tempat teman ninah berhenti kata semuanya Yes kawan, sujud ini kan sujud dua sujud Sujud awal dan sujud kedua Ini itu cuma katakan Ruko, iktidal, sujud, terus lunggu Jadi ini tumak ninah ini itu lambai tidak termasuk Tidak ada tumak ninah Sebab ini lambai termasuk Maka sholat harus ada berhenti dikirnya Sementara dalam sholat itu Tidak dikenankan untuk berhenti berdikir Makanya setiap perubahan gerakan Antara rukun satu dengan rukun yang lainnya Ada takbir Allahu Akbar Bahkan ini ku Allahu Akbar Takbirnya itu Lafal jalalahnya itu delapan alif Panjangnya boleh sampai delapan alif Jadi Allahu Akbar Ini ku artinya Untuk menghindari ada gerakan yang tanpa zikir Maka ini ku lambe, geraknya lambe Ini ku tidak termasuk Seng kudu Nggak otak tumak ninah Jadi ya Seng anggota-anggota ini Ini kata lambe Terus dreji Ini ku Mbak ternyata-napa Mbak ternyata Mbak ternyata Mbak ternyata Kata kelintah-kelintah ini pun Nyuan ngapun dan engkang Saat kata-kata ini pun Saat kata ini pun ditutup Monggo kita Maus Wal asri kalian Kafaratul majlis Sarang-sarang Bismillahirrahmanirrahim Wal asri innal insana lafih husrin illa Illalladina amanu Wa amilu salihati Watawasaw bilhaqi Watawasaw bilsober Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha Illa anta astaghfiruka Wa atubu ilaik Wallahul muwafiqa ilaqa mitariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin